Maka kata Rasulullah ketika seseorang berwudu, lalu dia berkumur-kumur. Wudu itu juga adalah taharah baltiniah dan taharah secara jasadiah. Sunnah yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat yang dilakukan sebelum wudu itu pahalanya besar. Maka kalau orang yang bisa melazimkan ini, luar biasa padilahnya lah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah selanjutnya adalah keutamaan daripada orang yang berwudu. Nah ini hadis-hadisnya, ini banyak sekali ya yang menjelaskan pahala atau keutamaan orang yang berwudu. Maka kata Rasulullah s.a.w. Iza tawaddo'al abdu, apabila seorang hamba berwudu. Ini hadis yang diriwayatkan dari sahabat Rasulullah s.a.w. Famat mauddo' Mat mauddo' itu artinya apa? Mat mauddo' itu berkumur-kumur. Maka kata nabi, Maka ketika orang berkumur-kumur, Keluarlah dosa dari mulutnya. Coba, dosa mulut kita apa? Mengatakan kawannya. Bungul nikam, itu berdosa kata kira-kira. Berbohong, bekeramput. Mak, minta duit mak. 10 ribu nukar buku, sekalinya nukar pentol. Nah kan bekeramput juga tuh. Maka banyak dosamu, Mulut kita lah menyakiti kawan, Ngolok-ngolok temannya. Maka kata Rasulullah ketika seseorang berwudu, Lalu dia berkumur-kumur, Maka keluarlah dosa dari mulutnya. Pak Iza stansaro, Ketika dia beristinsar. Nah istinsar tau lah, istinsar itu, Menghirupkan air ke dalam hidung. Dihirup, tapi jangan diminum. Dihirup, ini maksudnya kan ingin membersihkan lubang hidung. Karena di hidung kita ini, Ini nih ada lubang hidung, Ada bulu hidung, Banyak kotorannya. Maka ketika orang menghirupkan air ke hidung, Itu keluarlah kotorannya, Juga keluarlah dosa dari hidung kita. Dosa hidung ini kan banyak juga dosa hidung. Lalu kemudian, Ketika seseorang berwudu atau Rasulullah maka jatuhlah, Keluarlah dosa dari wajahnya. Nah wajah kita ini, Apa di wajah kita ini kan ada mata. Mata kita, Termasuk benda yang paling banyak dosanya. Melihat TV, Melihat Youtube, Dan lain sebagainya. Melihat yang haram-haram. Nah itu kan dengan berwudu, Kata Rasulullah, Keluarlah dosa dari wajahnya. Sampai dosa itu, Kata Rasulullah, Keluar dari selah-selah matanya. Ini gambaran saja, Betapa orang membasuhkan muka itu, Tidak hanya segedar, Wudu itu tidak segedar syarat sah sholat, Tapi wudu itu adalah, Cara Allah, Agar membersihkan kita orang-orang beriman, Dari dosa. Makanya kan ada hadis, Dalam hadis sahih al-Bukhari, Itu disebutkan, Kata Rasulullah, Perumpamaan seorang mu'min, Setiap hari dia mandi lima kali, Di depan rumahnya ada sungai. Lalu dia setiap hari mandi sekali, Lalu kata Rasulullah, Apakah kalian lihat kotoran itu punya, Kata Rasulullah tidak. Itulah perumpamaan orang yang sholat, Dia berwudu, Dia sholat, Maka itu seperti, Cara Allah, Membersihkan, Mensucikan kita, Dari segala dosa. Jadi, Wudu itu juga adalah, Taharah, Baltiniyah, Dan taharah secara jasadiah. Nah ini jelas hadisnya sahih disinilah, Dari Imam Al-Hakim, Ibnu Majah, Dan Imam Al-Nasai. Lalu kemudian, Apabila dia membasuh tangannya, Kerulah dosa dari tangannya, Sampai dari kuku-kuku tangannya. Luar biasa itu lah, Tangan ini paling banyak juga dosanya, Memukul kawan, Memambil makanan ke depupadah, Apalagi, Menyintik, Membil duit, Mamanya ke depupadah, Maka kata Rasulullah, Ketika kita berwudu itu, Dosa itu akan keluar dari tangan kita. Lalu yang keberikutnya, Apabila dia, Mengyapu kepalanya, Dengan tangan menyapu kepala, Atau sebagian kepala, Maka disunahkan itu menyapu, Seluruh bagian kepala lah, Walaupun memang, Hanya sebagian pun itu sudah sah, Menurut para ulama, Imam Mazhab yang empat, Maka, Keluarlah dosa, Dari, Kepalanya, Sampai keluarlah dosa, Dari telinganya. Nah makanya, Dalil kenapa, Membasuh kedua telinga itu juga sunnah, Karena hadis ini, Karena kepala itu kan telinga bagian dari kepala, Ini dosa kepala itu apa? Kepala itu kan sebenarnya tempat otak, Kadang-kadang di pikiran kita ini, Pikiran jahat, Buruk sangka dengan orang lain, Merencanakan, Sesuatu yang jahat kepada orang lain, Maka ketika kita menyapu kepala itu, Berhak ingatnya, Kita ingin semua pikiran jahat, Yang ada dalam pikiran kita, Batin kita itu dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nah ini harus kita hayati, Ketika kita berwudu, Ya bahwa kita-kita berwudu itu, Bukan hanya, Sebuah, Pembersihan secara fisik, Biologis, Tapi juga lah pembersihan secara, Bautinnya. Lalu kata Rasulullah, Apabila dia membasuh, Kedua kakinya, Maka keluarlah, Jatuhlah dari kakinya itu, Semua dosanya, Sampai dari kuku-kuku kakinya. Ini luar biasa lah, Keutamaan, Atau padilah, Daripada orang yang berwudu, Bahkan, Bilal bin Robah itu, Orang yang tidak pernah batal wudunya, Ketika dia batal, Wudu lagi. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis, Wahai Bilal, Tadi malam saya mimpi, Dalam mimpi itu, Saya mendengar suara, Sandalmu itu sudah, Sudah kedengaran di surga. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nah itulah, Di antara ke apa namanya, Padilah daripada berwudu. Lalu kemudian ada satu sebenarnya, Satu sunnah kabla ludu, Sunnah yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat, Yang dilakukan sebelum mudu, Itu pahalanya besar, Yaitu bersiwak, Atau kalau kita di Indonesia ini ya, Bersikat gigi, Karena siwak itu kan alat, Sikat gigi juga alat, Untuk membersihkan gigi. Maka disini ada, Bab sawah busiwak, Ganjaran pahala orang yang bersih, Bersiwak. Kata Rasulullah s.a.w. Ini hadis dari Siti Aisyah r.a. Fadlus sholati bisiwak, Keutamaan, Paudilah, Orang yang sholat, Dengan bersiwak, Maksudnya jangan lagi bersih gigi bersiwak, Jangan, Sebelumnya, Bersiwak boleh sebelum wudu, Atau setelah wudu, Yang penting jangan lagi semayang bersih gigi, Pahalanya adalah, Saba'i na'l-di'fa, 70 kali lipat pahalanya, Rawahu Ahmad, Wa Abu Ya'la, Wa Ibnu Khuzaymah, Wa Al-Hakim, Waqal, Sahihun, Ala syarti muslim, Hadis ini sahih, Berdasarkan syarat daripada, Imam muslim, 70 kali, Nah kita ini kan, Menganggap itu kecil, Padahal pahalanya luar biasa, Baling kita pesikat gigi itu kapan kira-kira, Bangun subuh, Johor, Jarang-jarang orang, Anak semayang Johor, Terpesikat gigi, Asar, Apalagi, Maghrib, Kadang-kadang daging tertinggal, Pas lagi sembahyang, Baca patihah, Tagugur, Lumayan, Masih ditagung, Kita tahu itu batal sembahyangnya lah, Nah jadi ini, Luar biasa lah, Sesuatu yang remeh, Tapi ternyata, Pahalanya, 7 kali pahala, Kata Rasulullah, Makanya ada hadis sohih disini disebutkan, Law la an asyukka ala ummati, La amartuhum bis siwaki inda kulli sholah, Seandainya tidak memberatkan untuk umatku, Akan aku wajibkan bagi mereka, Untuk bersiwak, Bersikat gigi, Setiap kali mausoh, Ini seandainya tidak memberatkan, Hampir sama kayak wuduh, Tapi Rasulullah tidak memberatkan itu sunnah, Sunnah yang top, Karena kalau orang sembahyang, Itu giginya bersih, Harum lain, Coba aja kita, Sikat sembahyang, Sholat, 7 hari, Tidak pakai sikat gigi, Pasti tidak enak, Apalagi kayak dagingnya tertinggal disini, Kawan di Higa juga tidak enak, Disamping disini, Maka kata Rasulullah, Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, Rok atani bis siwak, Abdalu min sabaina, Rok atan begairi siwak, Nah ini hadis ini memperkuat hadis tadi, Dua rakaat, Orang yang sholat, Tapi dia sudah bersiwak, Lebih abdul kata Nabi, 70 rakaat, Daripada orang yang sholat, Tapi dia tidak bersih, Bersiwak, Maka kalau orang yang bisa melazimkan ini, Luar biasa padilahnya lah, Nah ini sebenarnya ajaran tentang toharah kita lah, Bahwa kalau kita itu umat Islam itu, Setiap mau sholat, Pakailah pakaian yang bagus, Yang bersih, Kalau bahasa wayah ini itu apa? Kalau ke masjid itu yang necis lah, Yang rapi, Ini kalau mau ke pengantin, Mau ke kondangan, Pasti sudah, Pakai parfum, Bajunya disiterika, Tapi pas sembahyang di rumah, Rapihnya berabit, Baju kaosnya sudah 10 tahun, Tidak ada berganti, Belobang lagi, Padahal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, Dan jelas perintah Al-Quran, Pakailah pakaianmu yang bagus, Yang rapi, Yang bersih, Setiap kali kamu ke masjid, Yaitu melaksanakan ibadah sholat, Itu juga berarti Islam itu adalah, Agama yang menghargai, Keindahan, Kebersihan, Kan bersih kan, Taharah itu orang, Mau hudu mandi, Itu taharah, Bersiwak, Taharah, Yang ketiga, Keindahan, Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian kata Rasulullah s.a.w. Tasawwaku, Bersiwaklah, Bersikat gigilah, Mungkin gitu lah bahasanya lah, Fa'innas siwaka, Sesungguhnya bersiwak, Membersihkan mulut, Ketika ingin sholat itu, Madharatun lilfami, Itu membersihkan mulut, Dari segala macam bau, Mardotun lilrabbi, Menjadi sebab, Datangnya ridha Allah subhanahu wa ta'ala, Maja'ani jibril, Illa wa'usani bisiwak, Ini penting nih hadisnya, Tidaklah jibril itu sering datang kepadaku, Kata Rasulullah, Kecuali, Dia sering berwasiat, Mengingatkan kepadaku, Agar selalu, Bersiwak ketika ingin sholat, Sampai aku menduga, Kata Nabi, Bersiwak itu nanti wajib, Untukku dan untuk umatku, Ini seandainya wajib kita lah, Umatnya tinggal siwak di rumah, Ada kawas membahyang kan kita, Soalnya siwak, Sikat gigi itu kata kawas begantian, Seandainya tidak memberatkan untuk umatku, Pasti akan kuajibkan, Bersiwak membersihkan mulut itu, Atas mereka, Ya maaf yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Demikian kira-kira, Yang bisa, Ulun sampaikan pada malam hari ini, Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita, Untuk senantiasa, Rajin ke masjid, Yang kedua, Agar kita selalu terikat dengan masjid, Jadi kalau bisa, Kalau kita disuruh jadi panitia, Atau pengurus masjid itu, Berabut kita, Tapi bukan para putih tak menuh duitnya, Karena disitu ada ladang amal, Jadi bangga kita, Kalau disuruh jadi pengurus masjid, Maka itulah wasilah kita, Supaya kelak, Mudah-mudahan dengan kita ikut mengurus masjid, Ikut memakmurkan masjid, Bisa wasilah, Banallahulahu, Baitanfiljannah, Allah akan membangunkan untuknya, Sebuah rumah di surga, Yang kedua tadi, Betapa mulianya ajan Islam tentang ibadah kita, Tentang kebersihan, Kebersihan badan, Kebersihan tubuh kita, Dari najis, Hadas lah, Ketika berudu, Itu adalah syarat soh, Tengah solat kita, Dan ketika kita juga, Disunahkan untuk bersiwa, Indah kul disolatin, Setiap masjid, Kalau bi, Kalau bisa, Wallahu alam bisawab, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih telah menonton,